Intro Pekan Bina Quran adalah momen yang sangat dinanti dengan para pecinta Al-Quran. Selama pekan ini beragam kegiatan digelar untuk membantu peserta dalam pemahaman Al-Quran. Kegiatan bimbingan tahfis untuk membantu peserta dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan setiap siswa diberikan waktu serta dukungan penuh untuk fokus pada tujuan mereka. Selama pekan berlangsung suasana penuh dengan kebersamaan dan kehusyuan yang terasa di setiap sudut. Para peserta saling mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk mencapai kemajuan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Terdengar suara-suara merdu membacakan ayat-ayat Al-Quran dari sudut-sudut ruangan menandakan semangat yang tetap berkubar di antara peserta. Pekan bimbingan Al-Quran bukan hanya tentang meningkatkan hubungan individu dengan Al-Quran. Tetapi juga tentang memperkuat ikatan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk merasakan kehangatan persaudaraan dalam Islam dan meninggalkan jejak kebaikan yang berkelanjutan. Hari Ujian Tafis adalah momen yang dinantikan dengan campuran perasaan tegang dan semangat yang berkeluar di hati setiap peserta. Inilah saatnya melihat hasil mereka selama menjalani pekan bimbingan Al-Quran yang telah digelar oleh SD Muhammadiyah I Bandar Lampung. Mereka telah bersiap dengan sungguh-sungguh menghabiskan waktu berjam-jam berhari-hari untuk menghafal setiap ayat Al-Quran dan juga bacaan sholat serta arti perkata. Hal ini bertujuan untuk memahami arti dan makna setiap hal yang dibaca pada saat sholat. Di ruang Ujian, suasana hening terasa memenuhi ruangan. Setiap peserta duduk dengan konsentrasi penuh menatap mushaf Al-Quran dihadapannya dengan penuh hikmat. Hari ini dihadapan para orang tua, guru, dan tamu undangan, wajah mereka berseri-seri penuh haru dan kebahagiaan. Dan inilah dengan rasa bangga dan syukur SD Muhammadiyah I Bandar Lampung mempersembahkan Wisuda, Tahwiz, Hotmul, dan bacaan sholat dengan arti perkata tahun 2024. Di ucapkan selamat untuk Ananda dan Adinda, serta terima kasih kepada orang tua dan guru yang telah memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran siswa-siswi. Terima kasih telah menonton!